Ya, sebenarnya banyak poin-poin penisaan diantaranya yang terbaru itu bahwa Panji Gumilang mengatakan tidak apa-apa menginjak Al-Quran Ini undangan untuk memberikan kesaksian Kita soal Panji Gumilang tentang fokus kepenistan agama Jadi kita tidak membahas tentang Al-Jetunnya tapi fokus kepada pimpinan Al-Jetunnya Kita kesini saya sebagai pelapor ini seksi pelapor dan juga teman-teman mengawal ada di luar sekitar 13 Oh tidak kita fokus tentang penistaan atau pelecehan kepada agama oleh Panji Gumilang kita fokus satu Dari polder sudah diarahkan ke sini dan surat sudah diterima dari Mabes untuk datang ke sini Kita yang pertama ada kita bawa screenshot dari beberapa media sosial dan juga potongan video jadi kita hanya tiga poin sebenarnya banyak poin-poin penistaan diantaranya yang terbaru itu bahwa Panji Gumilang mengatakan tidak apa-apa menginjak Al-Quran Al-Quran itu disamakan dengan Koran ini juga penistaan juga tapi kemarin kita yang di garis besar ini adalah dia mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan wahyu Allah bukan kalam Allah seperti itu dia menyamakan membayangkan seperti kejadian di luar negeri itu kan penjakan Al-Quran nah cukup hanya minta maaf karena itu sama dengan Koran itu sebuah kertas seperti itu ini penistaan makanya kita menuntut saya Muhammad Syahreza saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital RTV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya Terima kasih